Intro Tadi agenda yang dibicarakan dengan ngarso dalem Pak Presiden Ya Alhamdulillah malam hari ini kami dari DPP, saya, Sekjen, Kabin BVLN, BVW dan Kuasa semua diterima oleh ngarso dalem dalam kondisi yang penuh dengan keatraban, keramah-keramahan yang sungguh sangat luar biasa dan yang dibicarakan juga sangat mengalir tentu kami di PKS ini ingin dapat nasehat-nasehat, arahan-arahan dari ngarso dalem yang bagaimana kita menjaga komitmen, menjaga keputuhan NKRI ini sehingga betul-betul dapat arahan yang sangat jelas apa yang mungkin pernah diarahkan juga kepada teman-teman yang ada di Jogja ya utama kita perubahan logo, perubahan lambang ini juga kiranya bisa menjadikan kita lebih inklusif dengan berbagai lapisan masyarakat dan juga dalam kaitan-kaitan kerja-kerja itu juga bukan hanya sekedar tebar pesona, tapi tebar kinerja Insya Allah beliau banyak pesan-pesan maksudnya terkait dengan bagaimana kinerja kita ke depan yang harus ditingkatkan karena itu yang pada pejabat publik saya kira ini kuncinya adalah tadi harus banyak membangun komunikasi yang dengan itu mudah-mudahan banyak hal yang bisa terselesaikan dan kebijakan-kebijakannya lebih realistis sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Pak Presiden sosok Maswa Dalam sendiri di mata Pak Presiden seperti apa dalam kondisi keindonesiaan dari ya beliau saya kira sosok yang sangat luar biasa ya dan mungkin sebagai pelanjut dari Sri Sultan Haman Kibwono ke-9 dimana banyak yang membuat testimoni bahwasannya beliau ini bahkan apa yang dituliskan oleh Pak Parni Hadi saya kira itu sangat tepat the prophetic, the inspiring prophetic leader jadi kepemimpinan yang memang bukan hanya didasarkan pada kecerdasan intelektual tapi juga spiritualnya tinggi nah ini yang juga saya dan teman-teman tadi merasakan dari sentuhan-sentuhannya bukan hanya sekedar apa namanya kecerdasan semata tapi ada hal yang justru spiritualnya menjiwai betul dan ini sangat langka di tokoh-tokoh yang lain karena besar kami sangat bersyukur kita semua dengan mengasal dalam pada kesempatan malam hari itu ya secara umum kita dapat orang tua mengasal dalam ini memberikan satu masyarakat, masyarakat yang sangat cair terasa kesan humanisnya, terasa dia sebagai jam perbang politik yang begitu panjang dan memberikan nasihat-nasihat yang sangat realistis dan bahasa-bahasanya juga sangat ringan dan yang paling enak itu tak kita sangka bahwa Sultan itu sangat rileks dalam dialogi begitu saja ada satu yang luar biasa tentang menjaga persatuan nasional itu beliau mengatakan sekarang ini banyak orang ini ego bicaranya kamu dan aku kamu atau aku gak pernah bicara dalam kerangka kita bersama nah untuk menjaga kesatuan dan persatuan Republik Indonesia ini jangan sampai anak bangsa ini cuma bisa mengatakan kamu atau aku tapi kita bicara kita, Indonesia kita sama-sama kita membangun Indonesia dan seterusnya saya kira itu pesan yang cukup bagus buat kami di PKS selamat menikmati selamat menikmati